Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio terus klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan ikutin irama sampai akhir ya kalau udah pilih checklist Oke sekarang klik tanda plus yang disamping masukin 13 foto kalau udah pilih tambah nah video titik bitnya hapus sekarang kembali dulu terus pilih rasio pilih 9 banding 16 pilih checklist Nah sekarang klik foto yang pertama perbesar dulu durasinya 2.6 detik kalau udah kalian bisa klik foto yang kedua perbesar dulu durasinya 1 detik Nah untuk foto yang ketiga sampai akhir kalian tinggal perbesar dulu untuk durasinya 1 detik ya temen-temen Oke kalau udah sampai akhir akhirannya jangan lupa dihapus Nah sekarang kalian bisa ke foto yang kedua biar gampang perbesar dulu aja layarnya kayak gini ya Nah sekarang kalian bisa perhatikan kalian klik foto yang kedua terus kalian bisa salin foto yang kedua ini ya Nah sekarang klik foto yang disebelah kiri ini pilih fitur overlay sampai fotonya ada di bawah nah kalian bisa geser ke sebelah kiri kayak gini durasinya dari titik bit yang pertama sampai akhir foto yang pertama kayak gini ya Oke kalau udah pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan pemotongan terus kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana Nah disini aku pakai yang goresan titik kalau udah kalian tinggal pilih warnanya ya Nah kalau udah kalian bisa pilih kalian bisa pilih checklist Oke aku ulangi dua kali lagi ya kalian bisa salin foto yang ketiga terus klik foto yang disebelah kirinya pilih fitur overlay nah fotonya geser ke sebelah kiri durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto yang kedua ya Oke sekarang kalian bisa pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan pilih goresan titik nah kalian tinggal pilih warnanya kalau udah pilih pilih checklist ya Oke aku jelasin sekali lagi kalian bisa salin foto yang keempat klik foto yang disebelah kirinya pilih fitur overlay geser fotonya ke sebelah kiri durasinya dari titik bit yang kedua sampai akhir foto foto ketiga kalau udah pilih memotong pilih hapus latar belakang pilih goresan pilih goresan titik pilih warnanya terus pilih checklist Nah jadi cuma kayak gitu aja sampai akhir ya pokoknya penempatannya kayak gini ya temen-temen Oke untuk foto yang kelima kelima sampai akhir caranya sama aja jadi kalian tinggal ulangi ya Oke kalau udah sampai akhir kalian bisa ke awalan terus kembali pilih efek pilih efek video pilih tekstur terus pilih mozaik biru pilih checklist pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini ya kalau udah pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist durasinya sampai akhir nah kalau mau pakai gelombang kalian tinggal ke awalan terus pilih efek video pilih Hai pilih distorsi pilih distorsi riak pilih checklist pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini kalau udah pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist durasinya sampai akhir Oke ini videonya udah udah jadi aku save dulu ya untuk cara upload ke template nya pilih lewati nanti checklist semua fotonya ya Nah untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku kamu bergerin di deskripsi karena di deskripsi ya di deskripsi aku untuk aku simpen